Halo, Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi dengan Nyonya Emet yang mau masak-masak untuk Bang Emet. Kali ini, Nyonya Emet akan menggoreng sukun istimewa untuk Bang Emet. Kenapa istimewa? Nanti kita lihat ya. Pertama-tama, sebelum sukunnya digoreng, tentunya kita potong-potong dulu. Boleh potong tipis-tipis, potong kecil-kecil, memanjang, bulat, lingkaran, atau jajaran genjang pun boleh. Bebas. Setelah dipotong, tentunya kita harus cuci dulu sebelum digoreng. Nah, saat mencuci, rahasia pertama sukun goreng istimewa adalah dicuci dengan sedikit garam. Tujuannya, supaya getahnya lebih mudah luntur dan sukunnya jadi lebih garing nantinya. Setelah dicuci bersih, keringkan lalu taburkan garam secukupnya, sesuai selera. Tambahkan juga sedikit bubuk penyedap agar gurihnya lebih mantap nantinya. Setelah itu, aduk sampai rata. Terima kasih telah menonton! Lalu, tinggalkan sejenak supaya garam dan bumbu penyedap tadi lebih merasat ke sukunnya. Berikutnya, panaskan minyak goreng dalam wajan. Setelah minyaknya panas, masukkan senjata rahasiannya. Ya, senjata rahasiannya adalah menambahkan margarin ke dalam minyak. Tujuannya adalah agar gorengan kita nanti menjadi lebih garing, gurih, dan kriuk rasanya. Terima kasih telah menonton! Setelah margarin lumer dan menyampur dengan minyak goreng, masukkan sukun sampai tenggelam dalam minyak goreng. Goreng selama kurang lebih 7-10 menit, tergantung besarnya api kompor yang Anda nyalakan. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Buat teman-teman yang ingin menikmati sajian bawang goreng, nyonya emet punya bawang goreng yang sudah dikemas. Penampilannya seperti ini. Buat yang ingin memesan, silakan catat link Sopi berikut ini ya. Nah, kalau sudah menguning dan garing, sukun pun siap diangkat dan disikat. Sebagai informasi, sukun ini merupakan kudapan di sore hari yang sangat nikmat. Satu buah sukun ini baru saja nyonya emet beli di pasar segar seharga Rp15.000 saja dan jadinya banyak. Jatuhnya lebih murah, lebih bersih, dan lebih sehat dibandingkan dengan kita beli sukun di tukang gorengan depan rumah. Lumayan kan? Oke? Sekian resep dan cara membuat sukun goreng istimewa. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih telah menonton!